Hai guys, sesuai requestan kalian, saya akan merangkum salah satu film yang dipintangi Reza Rahardian berjudul Tui For Tiare 2019 Film ini akan mengisahkan perjalanan rumah tangga dua kekasih yang saling cinta, namun tidak tahu makna cinta itu sebenarnya Oke, tanpa basa-basi lagi, Monggo disimak ceritanya, namun sebelum lanjut jangan lupa di tekan dulu like, komen, dan subscribe-nya Agar kalian menjadi seribu orang pertama yang mensupport channel ini Scene diawali Alexandra yang nesu dan minta cerai kepada Beno, alesannya karena tidak ada ikatan emosi lagi Setelah kejadian itu, Alexandra update status di Twitter, hingga sahabatnya bernama Wina menggelontor dengan pertanyaan-pertanyaan Scene akan flashback dua tahun lalu ketika Alexandra main di pasar malam tiba-tiba bingsan Ia pun ditolong Beno, yang notabene adalah seorang dokter Mereka pun PDKT dengan makan nasi goreng Alex dan Beno belanja banyak, tiba-tiba Beno meminta kiss, dan Tui For Tiare pun dimulai Wina dan Alex nonton Danny main tenis, tetapi Alex sibuk dengan HP-nya Untuk memudahkan pengucapan, kita ganti saja nama Alex menjadi Lexi Lexi kebingungan karena telat meeting Rian beralasan Lexi sedang diare di pom bensin Ketika Lexi masuk ruangan, ia pun disindir pak bos Di ruangannya, Lexi mendapat bunga dari Danny Ketika ke mal, Lexi ketemu dengan mamanya Beno Si mama meminta Lexi memilihkan kemeja untuk Beno Tiba-tiba, datanglah Danny Mereka pun pergi Lexi dan Danny makan malam Tiba-tiba, Danny memberikan kalung Beno memeriksa pasien dan diajak makan siang oleh Ronnie Beno telepon Lexi Ia menyuruh agar Lexi datang ke rumah Karena ada yang nawar Lexi curhat kepada Wina bahwa ia tidak merasakan apa-apa ketika disentuh Danny Lexi pun datang ke rumah Ia disambut pembantu Tiba-tiba, Beno menyusul Tak sengaja, mereka bicara tentang bayi gembar siam yang akan dipisahkan oleh Beno Si penawar rumah itu datang Setelah melihat-lihat, mereka mengaku akan menggunakan rumah itu untuk baut Serentak, Lexi dan Beno mengatakan rumah ini berhantu Akibatnya, si penawar itu ketakutan Lexi dan Beno sedikit guyon Lexi pamit Beno meminta kiss namun ditolak Lexi pun pulang Di tubuh Lexi masih ada tattoo bertuliskan Beno ketika Beno ngecek kesehatannya Scene flashback ke Beno yang mengajak Lexi menikah Lexi kembali mendapat kiriman bunga dari Danny Lexi mengunjungi ibunya Beno karena dikabari bahwa si mama sedang sakit Si mama mengabari Lexi bahwa Beno akan datang memeriksa kesehatan mama Danny datang ke rumah Ketika Lexi turun, tiba-tiba Beno sudah tiba Beno bertemu mamanya Sedangkan Lexi pergi dengan Danny Di mobil, Lexi keceplosan memanggil Danny dengan sebutan Beno Lexi kembali ke rumah Akhirnya Beno mengajak makan nasi goreng Beno mencium tangan Lexi sebagai tanda romantis Di kantor, Beno memberi cincin dan mengajak Lexi menikah lagi Orang tua Beno dan Lexi saling menasehati tentang pernikahan Mereka main gendong-gendongan dan Wina dan Reza main romantis-romantisan Membuat Lexi iri Rian menyarankan agar Lexi segera punya anak Beno masuk kamar dan langsung tidur di atas pangkuan Lexi Ketika ditanya tentang anak Rian mengejek Lexi karena mendapat kiriman makan dari Beno Di pagi hari, Beno baru pulang Beno mengajak Lexi ke New York untuk Velocean Si bos mempertemukan Lexi dengan kliennya bernama Adrian Rani cerita bahwa Beno menolak tawaran sebagai kepala rumah sakit Immanuel Namun belum cerita ke Lexi Beno dan Lexi berangkat ke ulang tahun pernikahan orang tuanya Beno Namun ribut karena Lexi lupa membelikan kado Mereka pun makan-makan dan melihat papa mama dangsa Beno dan Lexi pulang karena tubuh Lexi demam Beno mendapat kiriman foto Lexi telah makan siang Lexi menyiapkan makan spesial untuk mengakhiri berantem Beno galau karena pasiennya meninggal hingga tidur Beno masih galau Lexi berterima kasih atas kiriman bunga Beno Ternyata itu dari Adrian Lexi dan Adrian makan siang bersama Adrian mengajak Lexi ke Palangkaraya Alasannya untuk urusan bisnis Si bos memaksa Lexi untuk pergi ke Palangkaraya Agar Lexi mendapat cuti ke Nyuyuk bersama Beno Lexi dan Beno makan bersama Beno meminta Lexi menuliskan cara agar ia bisa nyaman dengan Beno Namun tiba-tiba Beno ada pasien Lexi curhat kepada Wina yang pamer kemesraan dengan Reza Sedangkan Beno ngebom dengan main HP Lexi meminta izin untuk terbang ke Palangkaraya Tetapi akibatnya mereka ribut lagi Di mobil tiba-tiba Beno kesakitan dipinggangnya Beno divonis sarafnya ke jebit dan terpaksa harus puasa main esek-esek Si bos memarahi Lexi karena Lexi mengirim Rian untuk menghadap Adrian Lexi menyusul Adrian ke lapangan golf Adrian memberikan pilihan Dan ternyata bolanya masuk Sedangkan Lexi ditinggal sendiri Beno dijenguk Rani dan kawan-kawan Mereka terlihat sedikit mesra Beno memakai bantal dari Rani Akhirnya Lexi ngambek Karena Beno gak cerita tentang tawaran jadi kepala rumah sakit Lexi minggat ke apartemen Beno pun menyusul dengan membawakan pizza Beno ngomong ngelantur Tapi tidak direspon dan ujung-ujungnya Beno tidur di atas pangkuan Lexi Dengan bergurau Si bos memanggil Lexi Ternyata Adrian datang dan meneruskan kontraknya Itu artinya Lexi berhasil Dan Lexi diizinkan cuti ke New York bersama Beno Beno bilang ke apartemen Padahal ia masuk kerja dalam keadaan sakit Mereka pun berantem lagi Lexi memutar kenangan pernikahan keduanya bersama Beno Hingga Lexi menangis Dan Wina datang dalam keadaan hamil besar Tiba-tiba Wina merasa akan melahirkan Mereka berangkat ke rumah sakit Lucunya Di dalam mobil Wina masih menasehati Agar Lexi menemui Beno Akhirnya Bayi Wina lahir di dunia Lexi mendapat voice note dari Beno Yang intinya Lexi adalah segala-galanya bagi Beno Lexi menyusul Beno di rumah Ia menemukan draft voice note Beno Supaya gak salah ngomong katanya Aneh tapi lucu Mereka saling meminta maaf dan belukan Dari kejadian sebelumnya Mereka sadar bahwa Yang diputuhkan setelah menikah itu adalah perhatian Di ending Lexi mengatakan besok di New York adalah masa suburnya Film pun berakhir Wah seru nih yeh Awalnya saya berpikir alurnya bakal menjodohkan Adrian dengan Lexi Sedangkan Beno akan berjodoh dengan Rani Ternyata salah Mungkin Jika hal itu terjadi Pasti film ini mirip-mirip dengan FTV gitu ya Gak seru lagi dong Oke Kalian pasti bertanya-tanya Apa makna Tui Fortiare? Menurut salah satu pemainnya Yaitu Boris Bokir Tui Fortiare Berasal dari bahasa latin Yang berarti perceraian Dengan kata Tui Yang mengacu pada kumpulan tweet Alexandra Film ini mendapat 5,8 dari IMDB Dan untuk rating versi saya beri nilai 7,1 Oke cukup untuk video kali ini Dan see you next video Terima kasih telah menonton